Intro Dulu Nabi punya tantangan sendiri Agama ini pernah ditinggal wali songo Ditinggal bambu nawir Ditinggal bali maksum Ditinggal bambu nawir Jadi tetap jalan Padahal yang teruskan ya orang-orang gak jelas seperti ini Kalau terus pesantren Yang paling melanggar ya bosan jadi kiai Jadi profesor Bukan kita Yang bosan itu gak kita Yang sudah ganti gelar itu Tapi kita gak apa-apa Jadi gak usah dijaga Terus itu biasa saja Jadi Jadi biasa saja Menurut saya zaman itu biasa saja Allah itu kalau bikin masalah Itu ya bikin solusinya Itu sudah min sunnatillah Saya itu gak pernah mikir Betul Saya itu gak pernah mikir Agama ini Tadi kayak apa Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini Dipikir gak dimikir Memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin Ini karena materinya sanat Mungkin ini spesifikasi saya Saya mohon sanat itu ditulis Tapi tidak diimani Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudahuan Karena kalau sampean iman itu bahaya Karena nanti tidak had ditawatur Makanya kritiknya para ahli hadis Terhadap sanatu ahli kiro'ah Misalnya Jenengan dari Kisnajib Dari Mbak Abdul Qadir Dari Mbak Arwani Kemudian Mbak Munawir Kemudian Apa Syekh Yusuf Adim Yati Terus Syekh Saat Antar Misalnya sampai Syekh Haruni Dan seterusnya Itu kan hanya menyebut satu orang Ini harus dicatat Padahal sanat Khususnya Quran itu Lafadnya harus mutawatir Kayfiyatul Adak Juga harus mutawatir Jadi harus riwayat Ujam'in anjam'in Layum kinu tawatu'uhum alal gadit Makanya kalau ngaji sanat Itu harus bersamaan dengan itu Kita katakan Bahwa menyebut Mbak Munawir itu Fardun min afrodil am Karena kalau tidak Berarti sanat kamu menjadi ahadi Kita tahu kan Hadis riwayat ahadi itu masalah Masalah apa enggak? Masalah Hadis itu yang keren Yang mutawatir Padahal Quran itu fokal Hadis Makanya saya bilang Sanat itu ditulis Tapi enggak usah diimani Kalau itu tok Ya harus diimani Kalau itu sebagai Jam'un anjam'in Kebetulan taunya itu Lewat guru Jadi kita cara berpikir ya Sebetulnya semua Quran itu Riwayat itu jam'in anjam'in Dari kelompok besar Ke kelompok besar Kebetulan Tahu kita dari satu orang Misalnya Mbak Munawir Atau Mbak Arwani Atau Gus Najib Atau Mbak Arwani Dan sebagainya Saya itu punya bapak Buyut-buyut saya itu Hafal Quran Mereka ya pantangan Malah Makanya itu sirinya Kenapa kadang-kadang Iyai dimintai sanat itu Enggak mau Tapi kalau sudah ahlinya Enggak minta pun dikasih Itu dulu tradisi ulama dulu Gitu Mbak Mun mendekati wafat Baru dikasih Karena nunggu Tadi Nunggu kelayakan Kalau tahu-tahu minta sanat Kan gerai-gerai nanti Terus dicetak di figura Terus Seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib Itu aneh Saya ulang lagi ya Jadi kita harus menghadapi Satu hukum Hukumnya Allah Kalau sanatul Quran Itu harus mutawatir Malah mutawatirnya Riwayat itu Jam'in Jam'in Singla yungkinu Tawatu'uhum Alal Gati Jika kita nyaman Misalnya kita Mau gak mau Menyebut Setelah hafes Itu kita hanya menyebut Asim Setelah Asim Paling benar kita menyebut Hanya dua Yaitu Abdurrahman As-Sulami Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami Itu dikharokatnya kitab Itu ada yang nulis Hubeb Yang benar Oh oke Yang benar itu Bacanya Habib Habib itu As-Sulami itu Ikut Marga Robiah Itu kemudian Ditulis gurunya Hanya dua Yaitu Abdurrahman As-Sulami Sama Zirin bin Hubeh Setelah Zirin bin Hubeh Sohabat yang ditulis itu Hanya Usman Ali Ubeh bin Ka Ya Usman Ali Dan Ubeh bin Ka Sama Zaid bin Sabit Hanya empat Sekarang kita teliti Betapa bahayanya itu Bahayanya begini Zaid bin Sabit Itu orang Ansor Artinya kalau orang Ansor Itu tidak menangi Periode Mahkiyah Bagaimana dia bisa Meriwayatkan semua Quran Sementara dia Ansoriyun Yang notabene Hanya mengenal Surat-surat Mada ini ya Sementara Ayat Mahkiyah Atau surat Mahkiyah Itu bahwanya Dan Ubeh bin Ka Sendiri itu Ngajinya itu Tidak banyak Karena dia harus Ngaji sama Bubakar Umar Dan dulu Tidak mungkin setoran Kayak sekarang 30 juz Karena Masulun semua Semua orang Sehingga kita harus Sehingga kita harus pastikan Zikru Fardin min Afrodiruat Atau Zikru Ahad din min Ahadiruat Adalah implementasi dari Riwayat Karena ini untuk menjaga Status Quran harus mutawatir Kalian jangan ngawur Itu bahaya sekali Saya punya banyak tulisan Sudah cocokan Sama Gus Dar Gus Daftar Wali Angel Gus Ga Sekarang yang peminatnya Agak banyak Karena zaman akhir itu Peminatnya jadi rektor Ini nanti Dicek saja Nah dulu mana Saya dengan Gus Dar Karena Buyut-buyut saya itu Ya sepul Sama sepulnya Sama buyut Karena buyut saya kandung Itu diantara Namanya ada Mbak Maksum Mbak Maksum itu Ben Soleh Mbak Soleh Buyut saya kandung Gurunya Mbak Soleh Dar Jadi Buyut-buyut saya juga Kasepuan Gus ini juga Kasepuan Jadi aduh Kasepuan Yang jelas itu Entah menang mana Nggak tahu Sengwani rokok Berarti menang Karena Berarti berani Nggak sopan Tapi bisa saja Menang saya Karena legu Tadi pamit saya Gus saya rokok Boleh-boleh Jadi dia lebih keren Karena nggak sopan Saya keren Karena jembar hati Berarti setingkat Akhir-akhir Akhir-akhir itu Setingkat Kalau Gus Hamid Karuan Pernah Pak Lek Nggak perlu sopan Sama Gus Dar Memang ini kan Pak Leknya Saya teruskan Jadi anak-anak alumni Al-Munawir Ini yang mau Dimaui apa 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 Lanyah Kurannya Apa Tadi Dakwah Saya juga Nggak faham Yang dimaksud Pak Mustad Karena Apa Ilmu itu Ditulis Itu Sebenarnya Berdasar Minatnya penulis Bukan Berdasar Kehadaan Allah Buktinya Gini Sebelum ada Metodologi Penyebaran Agama Itu agama Sudah jalan Ditinggal Nabi Agama Penulis Enak Harusnya Gini Zaman Nulis Tulis Sebenarnya Orang Nulis Itu kan Untuk Gelar Doktoral Untuk Kenaikan Pangkat Mana Ada Kiai-kiai Itu menjadi Pinter Karena Tulisan Para Doktor Nggak Ada Agama Ini Sudah jalan Tanpa Panduan Para Penulis Dokter Dokter Dulu Mana Mereka Dakwah Sama Panduan Tulisannya Dulu Mana Dulu Dakwanya Terus Itu Dianalisis Analisis Jadi Disertasi Makanya Saya Jarang Diudang Orang Mau Kalau Nggak Pernah Sebut Cuma Sial Saya Yang Pernah Sepuh Ternyata Banyak Akhirnya Saya Itu Bikin Kak Itu Agak Salah Dulu Saya Mau Diundang Hanya Yang Pernah Sepuh Ternyata Yang Sepuh Itu Banyak Kemarin Kemarin Saya Datang Di Hal Hanya Datang Di Hal Pak Hamid Nambah Saya Kandung Sepupu Sama Pak Hamid Pak Suruhan Saya Buyut Buyut Saya Orang Lassem Orang Putus Sebenarnya Kalau Saya Mau Nakalan Itu Pakai Buyut Saya Tertua Tapi Kayaknya Tidak Nanti Mereka Malah Ngedunam Di Adam Malah Selesai Karena Kalau Saya Pakai Buyut Saya Yang Mbah Soleh Itu Yang Gurunya Mbah Soleh Darat Itu Nanti Sampai Pakai Nabi Ada Di Satu Tentas Meskipun Saya Mungkin Lewat Kobil Atau Lewat Habil Nanti Cocokan Lagi Jangan Jangan Yang Lewat Kobil Saya Habil Marah Panjang Lagi Gak Tahu Aktenya Kira 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 Potongan Kalau Yang Alim Kayaknya Pantasnya Lewat Habil Kalau Yang Gak Alim Pantasnya Lewat Tidak Tahu Campuran Tapi Begini Koran Itu Al Mirah Fil Koran Kufrun Atau Al Jidal Fil Koran Kufrun Ada Dua Riwayat Memperdebatkan Koran Itu Kafir Awal Debat Itu Karena Koran Dianalisis Sehingga Karena Dianalisis Ini Sebetulnya Yang Masuk Itu Analisis Para Analis Bukan Hakkikotol Ilam Misalnya Gini Para Dosen Atau Para Peneliti Itu Harus Pernah Jadi Wali Dua Menit Saja Tidak Usah Lama Lama Karena Grup Wali Juga Tidak Terima Kalau Ini Jadi Wali Lama Lama Karena Ada Aturannya Kalau Dalam Kalau Orang Wali Tidak Beredel Misalnya Begini Ada Kiai Yang Mile Zuhud Cuek Terhadap Perubahan Zaman Sebetulnya Orang Analis Makan Bilang Itu Cuek Tidak Peduli Dengan Sekeliling Tapi Di Dunia Wali Orang Cuek Itu Mutawakil Allah Makanya Dalam Kitab Hikam Da'id Tadbir Fama Kau Mabihi Kau Latu Kim Bihi Nafsat Kalau Kamu Tidak Usah Mikir Dunia Ini Sudah Ada Al-Mudabbir Yaitu Allah Subhanahu Kamu Mikir Tidak Ikut Punya Kok Kamu Pikir Hidayat Tidak Punya Kesolahan Sosial Kalau Mereka Ngamati Orang Orang Soleh Yang Tertutup Padahal Ini Adalah Orang Yang Dekat Allah Karena Sudah Makom Tajeril Tapi Dianalisis Meninggalkan Sosial Yang Pro Sosial Misalnya Yang Dosen Yang Ceramah Di Di Anggap Peduli Sosial Jangan Jangan Peduli Nasib Sendiri Karena Ada Untungnya Makanya Seperti Ini Kalau Nuruti Begitu Begitu Tidak Ada Selesainya Maka Kita Harus Ngomong Sesuai Hakikatul Amr Bahwa Anak Abdun Sorafakri Dimna Fakri Jadi Kita Ini Selalu Hambanya Allah Yang Menjadi Kebanggaan Kita Adalah Mula Zamatul Fakir Bahwa Kita Selalu Butuh Allah Baik Diucapkan Maupun Tidak Dan Itu Ilmunya Para Wali Jadi Khawatir Saya Kalau Alumni Al-Munawir Ini Menjadi Bali Itu Biasanya Metodenya Masya Allah Misalnya Metode Hafalan Cepat Indonesia Itu Islamnya Moderat Terus Kita Cari Dari Kelompok 73 Ini Mana Moderat Apalagi Islam Nusantara Ini Kelompok Keberapa Lagi Terus Bingung Secara Referensi Tidak Apa Kita Jadikan Hiburan Istilah Islam Nusantara Islam Moderat Islam Ekstremis Islam Jadikan Hiburan Tapi Tidak Merubah Ilmu Kita Yang Mau Rusah Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Bahwa Umat Ini Hanya Terbagi 73 Itu Ada Riwayat Mengatakan 72 Masalah Yang Satu Benar Tapi Ada Riwayat Kebalikannya 72 Itu Benar Yang Satu Salah Itu Di dunia Al-Wahadis Diperdebatkan Kuat Mana Riwayat Itu Tapi Karena Kita Ini Terlalu Mengkonsumsi Orang Yang Tidak Ahlinya Sudah Sepihak Tadi Kita Menguatkan Riwayat Yang 72 Masalah Yang Satu Benar Tapi Pertanyaannya Kuat Mana Dua Riwayat Itu Kita Yang Ahli Sunnah Itu Baca Beberapa Teh Hadis Itu Banyak Hadis Yang Mendukung Dua Duanya Nah Padahal Logikanya Secara Ilmu Wal Hadis Kalau Iktimalnya Banyak Ya Sudah Nggak Usah Dipakai Nggak Usah Dipakai Dalil Tapi Kan Kita Nggak Etis Karena Guru Guru Kita Juga Pakai Dalil Tapi Sebetulnya Di Sarah Sarah Itu Dijelaskan Apalagi Di kitabnya Habib Mohamad Mertuanya Habib Jen Bin Semid Mertuanya Habib Umar Hafid Beliau Termasuk Orang Yang setuju 72 Itu Benar Yang Satu Yang Masalah Ketika Ditanya Siapa Itu Orang Yang Sinti Yang Satu Kebalikannya 72 Masalah Yang Satu Benar Siapa Itu Ahlu Sunnah Mal Jemaah Nah Kalau Kamu Mau Meliti Secara Serius Lafat Seperti Itu Polanya Sama Semua Ilmu Ada Pola Seperti Itu Misalnya Di Quran Ada Istilah Ada Istilah Lagi Itu Kan Hitungannya Beda Jauh Yang Satu Seribu Tahun Yang Satu Hanya Lima 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 Al-Fasana Lima 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 Ngitung Ngitungnya Gimana Ngitungnya Gampang Saja Kalau Kita Tidak Punya Tradisi Menganalisis Ketika Abduh Benafes Ditanya Lalu Al-Fasana Maknanya Apa Ya Ya Umun Aro Dahu Wah Itu Hari Yang Dikendaki Allah Kamu Tidak Perut Tau Memangnya Kalau Kamu Tau Terus Mau Apa Itu Kan Memang Satu Ilmu Karena Dulu Dua orang Tidak perlu Istiqal Bimalaya Tidak perlu Sibuk Dengan Sesuatu Yang Tidak perlu Tau Malah Orang Dulu Menyajarkan Sebagian Ilmu Itu Jadi Bodoh Misalnya Gini Saya Tadi Kenalan Sampah Mastagim Saya Tidak Tanya Bapaknya Siapa Mbaknya Siapa Karena Itu Tidak Penting Bagi Saya Yang Penting Saya Menyari Ilmu Yang Menjadikan Sadir Tani Allah Sehingga Orang Dulu Kalau Kenalan Tidak Pernah Tanya Karena Daga Tidak Penting Itu Makam Sama Kamu Tahu Seratus Tahun Itu Apa Atau Lima Tahun Apa Seribu Tahun Apa Itu Udah Penting Wasall Amma Yurtiga Kamu Tanya Apa Yang Menjadi Ridhanya Allah Tahu Sehingga Ketika Orang Dulu Cuek Cuek Kenalan Kok Danya Bapaknya Asalnya Mana Mereka Konsisten Dengan Konstitusi Men Hussini Istambil Mar'i Tarkuhu Malayah Tapi Para Analis Wah Ini Dak Familiar Kenalan Kok Dingin Dingin Saja Orang Dimin Pasif Ini Dak Pasif Ini Tarkuh Malayah Jadi Tidak Sambung Memang Calon Wali Sama Calon Rektor Tidak Sambung Jadi Tidak Sambung Cara Berpikir Beda Makanya Saya Mohon Ini Ini Apa Ya Itu Tadi Saya Cocokkan Sama Gus Jadi Kalau Kamu Daftar Ya Monggo Nanti Saya Tidak Tau Yang Nanti Jadi Ketua Saya Tidak Tau Tau Tentang Sanat Karena Ini Yang Ditulis Di Materi Ini Sanat Saya Mohon Sekali Sanat Itu Kamu Yakini Sebagai Fardun Min Afrodi Velikal Jam Karena Sekali Kamu Punya Sanat Ahadi Itu Merusak Quran Karena Hadis Hadis Masalah Apalagi Quran Dan Quran Definisinya Adalah Lafat Singmangkul Lillainah Bit Tawatur Ada kata Apa Bit Tawatur Makanya Saya Itu Kalau Nulis Ya Min Hum Jadi Harus Ditambah Min Di Antara Sahabat Yang Diambil Tadi Abdurrahman As-Sulami Sama Zirin Bin Hubes Adalah Ali Osman Bebin Kaab Zahid Bin Zabin Tapi Itu Mesti Ada Yang Hilang Banyak Sapa Netung Saja Secara Logika Dan Ini Pasti Benar Tidak Mungkin Benar Tapi Pasti Benar Ada Ayat Tentu Abi Bakar Lebih Tau Masalah Hijro Jelas La Tahsan Iskola Lisohid La Tahsan Inna Waha Ma'am Ada Ayat Yang Jelas Tentang Aisyah Kayak Hadis Sulifki Itu Jelas Aisyah Lebih Ada Ayat Yang Turun Tentang Umar Yaitu Tentang Asra Badrin Ada Ayat Yang Lebih Spesialnya Usman Sekarang Cara Disiplin Ilmu Harusnya Kita Talak Di Atau Talak Riwayat Di Hadis Ifki Anak Isyah Al-Nabi Baqar Al-Nabi Riwayat Al-Farki Dari Umar Karena Al-Nabi 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 Tentang Ayat Itu Jelas Nazalah Al-Ali Secara Disiplin Ilmu Kalau Kamu Ingin Disiplin Riwayat Harusnya Sanatnya Seperti Itu Makanya Kalau Aisyah Dibantah Tentang Hadis Sulifki Ayat Itu Turun Tentang Saya Jadi Ilmu Saya Kata Aisyah Tentang Merah Kalah Dengan Kamu Tapi Kita Tetap Saja Pakainya Makanya Abdul Bin Mas Masyur Tentang Terima Dia Disejatarkan Dengan Zed Sabit Ketika Ketika Tidak Tidak Termasuk Tim Lajnah Untuk Rasam Usmani Dan Dia Tidak Mau Memang Itu Usman Coro Sekarang Dimagi Kamu Melibatkan Zed Sabit Yang Saat Saya sudah Bela Nabi Dia Masih Dirahim Orang Kafir Karena Zed Sabit Ini Junior Junior Bukan Sekedar Junior Tapi Junior Terus Kata Abdul Nassad Saya Masuk Islam Ketika Orang Islam Baru Menang Disaingi Orang Yang Islam Kemarin Tidak Tidak Mau Dan Itu Bukan Keangkuan Tapi Profesional Tidak Tadi Kita Harusnya Kita Mikir Kenapa Sanat Quran Hanya Lewat Orang Orang Yang Notabene Ansari Mestinya Akan Tidak Menangi Periode Surat Surat Maki Maka Kita Butuh Menyebut Banyak Maka Saya Mohon Meskipun Tulisannya Hanya Ali Usman Bebin Kaab Zen Bin Sabit Di Hati Kamu Tetap Minhum Di Antara Sohabat Yang Kebetulan Mudawan Perbukukan Itu Itu Karena Ini Bahaya Kalau Dalam Ilmu 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 Riwayat Karena Quran Itu Riwayat Ujam In Saya Beri Contoh Betapa Pentingnya Orang Orang Yang Tidak Ahli Ilmu Orang Tidak Ahli Ilmu Tawadur Tawadur Itu Yang Tawadir Meskipun Harus Lewat Mungkin Tegdirnya Midsos Atau TV Atau Mubalek Atau Orang Tidak Jelas Tawadir Pernah Ada Seorang Khotib Masyur Itu Cerita Itu Saya Punya Kitab Yang Dikarang Oleh Orang Alim Tapi Jenisnya Jenis Peneliti Meskipun Nanti Pas Analisisnya Saya Juga Agak Setuju Tapi Riwayat Saya Setuju Itu Ada Orang Khotib Baca Ayat Dia Masih Baca Masih Baca Fathita Karena Depannya Fathita Belakangnya Juga Fathita Maka Maknanya Menjadi Gini Karena Ini Muta Adi Yang Ilama Fulin Wahin Karena Ingkah Ingkaha Atau Ingkahu Berarti Latangkih Latangkiha Latangkihu Berarti Hitopnya Pada Jama' Mudakar Salim Wahe Para Lelaki Muslim Kamu Jangan Nikahi Lelaki Musri Wah itu Si Arobi Tersiksa Hebatnya Apa Dawuhnya Allah Kalau Mbak Sekelas Itu Nggak Usah Dilarang Yang Mau Minat Siapa Karena Maknanya Jadi Kalian Para Orang Islam Lelaki Jangan Menikahi Lelaki Musri Si Pengen Menikahi Donald Trump Ya Sopo Gak Gak Usah Dilarang Kita Gak Akan Menikahi Nah Kebetulan Yang Pinggirnya Khotib Ini Orang Alim Jari 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 Alim Itu Khotib Yang Gobrol Ini Ayatnya Rangono Ayatnya Gimana Itu Bidom Ita Walat Tungkikhu Ketika Walat Tungkikhu Maknanya Menjadi Benar Karena Walat Tungkikhu Lan Ojone Kahno Siroporowali Khitobun Lelaki Bukan Khitob Pada Lelaki Tapi Khitobun Lelaki Lelaki Walat Walat Tungkikhu Walat Tungkikhu Lelaki Ketika 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 Ayuhal Awli Para Wali Wali Bahan Tikum Anak Wedok Siro Ketika Ojobo Nekah Al Musyri Ketika Inglanangan Musyrik Berarti Disini Menjadi Pelarangan Para Wali Yang Punya Anak Putri Wali Dilarang Menikahkan Anak Putrinya Ke Lelaki Musyrikah Jadi Kamu Kalau Ngaji Jangan Sembrono Jangan Pas Gia Ini Ngantuk Walat Tungkikhu Loles Terus Dapat Sanat Walat Tungkikhu Oh Sapa Setor Yang Tidak Ditegur Tidak Ditegur Itu Kemungkinan Dua Gainya Dapat Dengar Atau Kamu Ngawurnya Pinter Sehingga Tidak Konangan Nyerobot Saja Tapi Bagi Kita Ahlul Ilm Itu Fatal Betul Sehingga Orang-orang Ahlul Ilm Itu Mesti Mengharukati Sekian Mawad Dizal Karena Bahaya Jadi Saya ulang lagi Mestinya Bacanya Itu Betul Tapi Kalau Yang Kedua Harus Dibaca Sekali Dibaca Maka Kualitas Maknanya Itu Saat Perjadi Makanya Si Bedu Ini Tanya Apa Betul Itu Masa Allah Ngendikan Sekacau Itu Kecewa Masa Ada Ayat Quran Yang Dibuji Jami Ul Kalim Kemudian Kualitasnya Seperti Itu Artinya Apa Ketika Quran Dibaca Secara Salah Entah Makrotnya Entah Halafatnya Atau Harukatnya Ini Arobi Saja Tahu Karena Arobi Punya Dau Punya Dau Qusalim Karena Dau Qusalim Tidak Didominasi Para Mukri Atau Para Kiai Atau Para Ahli Quran Orang Yang Salim Mat Dau Juga Bisa Sehingga Pernah Ada Seorang Khotib Juga Ini Cerita Cerita Bedui Orang Khotib Pidato Khotbah Fawar Fawar Fawarab Bissama Iwal Ardi Innahu Lahakkum Islama Annakum Tantikun Demi Itu hanya Langit Dan Bumi Bahwa Apa yang Dijadikan Allah Pasti Terjadi Lahakkun Itu Maknanya Terjadi Itu Si Arobi Tadi Langsung Tanya Ke Khotib Pak Khotib Siapa Yang bikin Allah Murka Sehingga Allah Terpaksa Sumpah Mana Orangnya Karena Kalau Dalam Tradisi Balagoh Sumpah Itu Sudah Tersinggung Misalnya Saya punya Utang Sama Gus Ditage Hari Selasa Gus Utangi Bayar Paling Saya bilang Nggak Sesok Ketika Sesok Ditage Lagi Nanti Komis Ditage Lagi Kalau Saya Tersinggung Pasti Wawahi Jadi Orang Kalau Sampah Itu Bukti Apa Tersinggung Karena Kalau Dalam Balagoh Disebut Kalau Mukhotab Tuh Liyadhini Gak Usah Taukit Tapi Kalau Mualimu Tarot Agak Ragu Dikasih Taukit Kalau Banget Enggak Percaya Dikasih Sumpah Itu Mesti Terus Sanya Dukuh Itu Kok Tidah Enggak Bisa Enggak Karena Al-Yamin Atau Al-Qossam Itu Dulu Al-Al-Khodor Makanya Langsung Si Arafi Tanya Bikin Allah Tersinggung Sampai Allah Terpaksa Sumpah Ini Orang Yang Sangat Karena Quran Mutawatir Sehingga Sebelum Ada Imam Nafek Ini Saya Cerita Khasnya Ahli Quran Dulu Ketika Bapak Saya Tadi Mbak Menawir Sampai Berapa 98% Yang Hapal Quran Era Anak Itu 98% Jadi Dulu Bapak Saya Nasih Hati Saya Apal Quran Itu Lucu Nasihatnya Gini Aku Apal Quran Mbah Bu Apal Quran Yes Ojo Kepatan Obo Naku Rapal Alasannya Anakmu Rapal Gampang Bapak Mbah 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 Maka Anak Yang Alim Rapal Quran Kriminal Pertama Yang Menjadi Sunatan Mutab Karena Itu Melegalkan Anaknya Punya Alasan Coba Kamu Alim Anak Kamu Alim Kamu Cungguh Kudu Alim Kek Bah Bapak Bapak Gimana Bapak Jadi Sebetulnya Zuriah Tidak Alim Itu Mesti Salah Ini Salah Pas Depannya Makanya Makanya Tangan Benar Bapak Saya Bapak Saya Kerap Sama Gus Najib Fring Semakan Bareng Jadi Misalnya Bapak Saya Tidak Al-Quran Coba Mau Bedi Nasih Hati Saya Suruh Apal Gimana Alas Masanya Kan Tidak Punya Alas Jadi Coba Bapak Seperti Joko Paten Ober Kalau Orang Kuno Maknanya Joko Paten Ober Saya Beri Sekian Contoh Sebelum Imam Nafek Itu Ada Imam Nafek Itu Disalahkan Orang Banyak Ketika Memasukkan Imam Kisai Sebenarnya Imam Kisai Sama Hamzah Itu Pernah Lama Tidak Ada Sebagai Kurok Sabah Makanya Kata Kitab-kitab Besar Itu Nak Ngeritik Ibnu Mujay Musab Sabah Dia Adalah Orang Yang Menentukan Ulama Sabah Itu Keliru Katanya Kata Ulama Ulama Lain Karena Sebetulnya Yang Kisai Itu Tidak Selevel Ja'far Al-Qarik Gurunya Imam Nafek Gurunya Imam Siapa? Nafek Makanya Terus Ulama Ditambai Ja'far Al-Qarik Dan Kholef Dan Itu Sebetulnya Agak Salah Agak Salah Sebetulnya Yang Kisai Harusnya Masuk Yang Salah Tambahan Bukan Ja'far Karena Bidangi Itu Agak Protes Tapi Yang Terkenal Gitu Ya Sudahlah Ikut Saja Daripada Fitnah Tapi Kita Sebagai Ahlil Ilm Sebenarnya Tahu Tahu Duduk Perkaranya Ya Tapi Sudahlah Itu Tidak Sampai Salah Salah Sebelum Ada Imam Nafek Itu Ada Pernah Ini Meskipun Cerita Agak Gak Valid Tapi Diakui Bina Ahlil Ilm Ada Orang Datang Rasul Allah Bilang Begini Ya Nabi Allah Seolah Nabi Ya Nabi Allah He Yang Diceritani Allah Karena Naba Maknanya Cerita Isim Fa'ilnya Nabi Orang Yang Dapat Cerita Dari Allah Itu Nabi Nabi Seneng Terus Anak Qures Jadi Nabi Aku Yang Qures Layu Hamz Orang Qures Tidak Suka Hamzah Jadi Kalau Saya Baca Ya Nabi Allah Tapi Terus Setelah Itu Ada Imam Tapi Ada Orang Bernama Nabi Nabi Itu Mereka Jafar Al-Khorek Itu Dia Mengatakan Itu Mahmuz Allah Coba Kita Kalau Baca Coba Amma Yata Sa'alun Anin Nabail Azim Berarti Naba Mahmuz Allah Nabi Ibadi Nabi Nyerita Nau Siru Ibadi Ngkira Pura Kau Leng Sun Anni Anal Gho Furur Rahim Wa Nabi Hum An Lu Ibrahim Semuanya Pakai Hamzah Tapi Pas Isim Fa'il Imam Asim Mentakfif Hamzah Menjadi Ya Sehingga Beliau Baca Ya Ayuhan Nabi Imam Nabi 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 Ini Mahmuz Islam Sehingga Dia Baca Tetap Ya Ayuhan Nabi Adakah Aku Rakadung Ditedir Melok Kiru Ah Masyur Aku Melok Imam Nabi Yakin Karena Menurut saya Lebih Nah Apa Sorobnya Lebih Lurus Lebih Urut Andekan Tapi Takdir saya Kan Harus Asim Harus Nabi Un Nggak Nabi Un Tapi Barokannya Imam Nabi Akhirnya Kita Tahu Andekan Tahu Ada Ini Corob Mesti Dikira Nakis Yai Karena Nabah Yang Bunuh Buan Atau Huzuan Padahal Nggak Dari Huzan Nah Ketika Jadi Huzan Ini Hamzah Ditakfuh Jadi Wawu Huzuan Maka Dikira Asapa Huzuan 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 Sama Kafa Yakfau Kufan Tapi Imam Asim Bacanya Kufan Itu kan Aneh Lu ini Mahmus Kok Dikenti Wah Kamu Nggak Tahu Anehnya Karena Nggak Nekuni Itu Ngapal Loh Sangel Mikir Kono Barang Sementeng Wahyu Semaan Wah Sori Ba Nah Kita Kita Ini Kadang Kriminal Baru Maksudnya Asal Lari Semaan Serata Mikir Kita 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 Nekuni Tafsir Pusing Pusing Kufuan Ini Wawunya Itu Karena Bawaan Nakis Apa Bawaan Mukhoffaf Minal Hamzah Karena Hamzah Itu Saqilah Sehingga Dalam Ulung-Ul-Quran Yang Diantaranya Menganalisis Itu Disebut Memang Orang Kures Itu Anti Hamzah Orang Kures Tidak Suka Hamzah Ali Sayyidina Ali Ini Orang Kures Kita Tahu Ali Bin Abi Talib Bin Abdul Talib Bin Hashim Itu Jelas Orang Kures Sehingga Dia Anti Hamzah Juga Makanya Ali Kalau Baca Ya Yuhan Nabi Tapi Bani Tamim Tidak Suka Tidak Suka Seperti Itu Sukanya Yang Asli Ya Yuhan Nabi Nah Imam Nafek Itu Termasuk Marganya Atau Ikut Ikut Secara Panutan Ikut Orang Bani Tamim Makanya Ketika Quran Itu Turun Biharfin Wahid Itu Nabi Susahnya Minta Ampun Sampai As'al Woha Mu'afat Tasa Minta Ampun Ya Allah Zidni Saya harus Ditambah Dalam Rewad Falam Azal Astaziduh Dan Nabi Jelas Jelas Niatakan Inna Umati Lat Putih Kudalik Kalau Hanya Pakai Satu Lugot Umat Aku Tidak Mampu Karena Kalau Banu Tamim Disuruh Mentak Tidak Bisa Baca Ya Yuhan Nabi Bisanya Ya Yuhan Nabi Ini Biar Calon Rektor Pusing Kalau Analisi Sosial Gampang Lembaga Poling Bisa Lembaga Poling Bisa Pengkanya Kan Gapai Pola Pola Kecenderungan Orang Gini Gini Nah Ini Kecenderungan Santri Di Poling Juga Ya Saya ulang Lagi Tapi Barokanya Kiro Atun Nafek Yang saya ulang Lagi Sebetulnya Nafek Itu Tidak Yang pertama Melakukan Itu Orang Orang Arobi Banit Amin Itu Dulu Kalau Manggil Nabi Ya Nabi Allah Bukan Ya Nabi Allah Ya Nabi Allah Maksudnya Jelas Buktinya Lihat Di VL Amarnya Nabi Ibad Coba Ibad Berarti Kalau dimaknani Pakai Hidup Nabi Nyerita No Siro Ya Nabi U He Wong Sing Tak Dek No Nabi He Wong Sing Tuk Cerita Semuanya Mahmus Hamzah Mahmus Tapi Orang Kures Tidak Mau Sehingga Orang Kures Lucunya Ya lucu Entah Keramat Tidak Tau Gurunya Imam Nafek Jakfar Itu Kalau Untuk Fiil Itu Malah Dia Setuju Ditakhfif Makanya Banyak Kero'ah Innamay Yukminu Jadi Apa Yukminu Jadi Imam Asim Di salah Tidak Bisa Jadi Imam Asim Kira 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 Imam Asim Imam Asim Iman Asim Imam Asim Imam Asim Lucu Isim Fa'ile Di Hamzah Fikilnya Tidak Jadi Baca Yukminu Muminun Nasarab Itu Ada Sisi Sisi Agak Ngawur Ini Pak Tarum Busrar Mesti Tak terima Tapi Sudah Kita Terima Ngawur Dengan Tanda Kutip Misalnya Jangan Kalau Nasrim Amanah Yukminu Iman Coba Kalau Anda Jadi Fikil Mudure Kenapa Saya Tidak Diklal Sendiri Amanah Asluhu Amanah Ala Wazni Afalah Udilat Alhamdul Saniyatu Alifan Merkoli Istimai Hima Fikalimatin Wahidah Fasoro Amanah Imanan Asluhu Imanan Ala Wazni Ifalan Udilat Alhamdul Saniyatu Yaan Merkoli Wuku Ihab Dakasrotin Fasoro Imanan Coba Kalau Kamu Jadi Yukminu Cuma Ilmu Ini Tidak Sarat Jadi Rektor Aman Bapak Sarat Jadi Rektor Tidak Harus Yelimet Seperti Ini Tapi Sarat Jadi Wali Kalau Sarat Jadi Wali Itu Harus Malah Terus Anir Kudu Wayang Barak Tadi Saya Cocokan Sama Gus Gus Kek Kek Keramat Keramat Mbak Munawir Istrinya Banyak Keramat Mbak Kusairi Pasuruan Jember Jangan Saratnya Keramat Itu Analisis Sepihak Cocokan Sama Saya Tapi Tidak 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 Coba Kalau Anda Jadi Ahli Sorof Anda Mungkin Tidak Ahli Sorof Kita Ahli Sorof Sama Matarom Itu Mesti Terseksa Mungkin Kalau Anda Ahli Betul Silahkan Nanti Tidak Ahli Tidak Amanah Dielal Yukminun Tidak Imanan Dielal Lagi Muminun Tidak Nah Maka Imam Asim Karena Dia Itu Punya Guru Yang Saya Rencana Kalau Ketemu Beliau Di Masjid Pertama Ketemu Saya Protes Pak Asim Jenengan Itu Percoyok Ilmu Percoyok Karena Beliau Beberapa Kali Ngebar Ini Saya Beri Contoh Amanah Dielal Yukminun Tidak Kan Tetap Hamzah Imanan Dielal Muminun Tidak Sekarang Isim Fi'l Amarnya Karena Dia Tahu Atta Yukti Itaan Fahuwa Mu'tin Wadzaka Mu'tan Terus I'ti Apa I'ti Masjid Ngebar Dua Kali Dia Tahu Orang Kures Pasti Tidak Suka Hamzah Maka Bacanya I'ti Orang Bani Tamim Mesti Sukanya Hamzah I'ti Daripada Ribet Tak Wadz Bindu Jadi Makanya Ini Mau Satanya Jendengan Itu Wadzik Guru Karena Dia Punya Guru Dua Turunan Bani Kures Sama Bani Tamim Akhirnya Dia Baca Fis Samawat Ituni Fis Samawat Ituni Nah Murid-murid Itu Karena Nggak Faham Ini Rok No Tapi Sebetulnya Itu Permainan Sorop Kelas Tinggi Semestipun Sorop Dikarang Ya Kacau Dulu Mbak Somali Ketika Ngarang Sorop Mantunya Basim Asyari Namanya Mbak Somali Jadi Dua Sorop Itu Mbak Somali Sama Bali Maksum Mbak Somali Keluar Digecuk Sama Temannya Kan Faham Faham Contohnya Nasoro Yang Suruh Faham 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 Contohnya 2000 Rupiah Dribu Kan Kok cepet Teman Berlulung Kok Mentong Faham Faham Contohnya Nulung Barang Faham Faham Menong Jabe Bah Maksum Duh Nyokang Maksudnya Masuk Bar Nulung Terus Karena Kadang Orang Yang Ditulung Harus Dipendong Saya Beri Contoh Jadi Kelihatan Imam Asim Itu Nyun Saya Bu Juga Tak Konsisten Imam Lain Juga Tak Konsisten Tapi Tadi Semua Itu Barakatul Ilm Juga Barakatul Riway Kamu Jangan Hanya Bilang Itu Barakatul Riway Juga Barakatul Ilm Coba Sekarang Allahu Yastahzi'u Fiilnya Dipakai Hamzah Kiro'ah Lain Mesti Jadinya Yastahzi Jadi Seputar Kiro'ah Pasti Masalahnya Itu Hamzah Sekarang Misalnya Ada Hamzah Jejer Hamzah Pilihannya Apa Mesti Pilihannya Sama Pilihannya Mesti Tashil Bita Kikil Hamzah A Kikil Hamzah Karena Hamzah Pertama Istifam Hamzah Kedua Balungan Kali Harusnya Bacanya A Jami Tapi Ada Tapi Ini dua Hamzah Jadi Normalnya Di Jomkan Jami Jika Sebetulnya Bisa Kiro'ah Sabah Itu Tidak Keren Keren Normal Normal Saja Tapi Sebetulnya Biasa Tidak Biasa Tapi Tidak Harus Syukur Daripada Tidak Bisa Tapi Sebetulnya Itu Normal Semua Secara Analisis Itu Normal Semua Makanya Imam Masem Kalau Ketemu Saya Nanti Di Masa Masjata Jadi Baca Dua Kali Itu Di Guru Karena Punya Guru Dua Turunan Bani Tamim Sama Bani Quresh Tapi Secara Nakhu Itu Nakhu Dan Sohraf Semuanya Tidak Konsisten Nah Kita Kita Yang Neliti Itu Saya Neliti Rasum Usman Neliti Itu Terus Akhirnya Sudah Gusti Ini Ilmu Saya Sudah Cukup Sampai Sini Kalau Salat Kepeng Ketemu Masa Beliau Akhirnya Kira Kira Jawabnya Seperti Itu Ya Anud Guru Ya Ilmu Soalnya Tempat-tepaan Karena Imam Asim Diprotes Beberapa Muridnya Imam Hafiz Itu Protes Sama Beliau Dia Habis Ngaji Ketemu Sama Sukbah Kita Tau Kan Muridnya Imam Asim Itu Dua Hafiz Dan Sukbah Yang Terkenal Sejarah Yang Nulis Yang Terkenal Itu Agak Nakal Sejarah Muridnya Banyak Sama Seperti Mbak Munawir Ditulis Sama Mbak Arwani Hanya Tiga Yang Akhirnya Ditulis Sembrono Ya Gak Mungkin Orang Sekali Berasim Muridnya Hanya Sukbah Sama Hafiz Mungkin Enggak Oh Gak Mungkin Imam Hafiz Halim Mesti Dibully Tahu Macem Macem Gak Mungkin Santri Loro Halim Gak Mungkin Gak Ada Gese Gak Hafiz Itu Pernah Ngaji Tidak Ngaji Dulu Ngaji Kuran Satu Satu Habis Pulang Lalah Bareng Seng Sita Maksud Allah Ladi Kholak Kukum Bindu Fid Orang Malu Diwajak Nudu Fid Orang Ngk Takok Noy Bapura Falafat Walam Yakullahu Kuf'an Ahad Jari Imam Subba Jari Khafiz Orang Maka Aku Kuf'an Yakin Kuf'an Pakai Wah Orang Maka Kuf'an Nganggu Hamzah Sese Ini Takok Imam Subba Itu Lebih Soban Gak Berani Saat Tadi Cocokkan Sama Hafiz Ternyata Warane Bedo Itu Jangan Gimana Jadi Guru Yang Bener Masyur Terus Beliau Menjawab Akra Tukaya Syukbah Alama Akra Ani Zirun Bin Fubes An Abdillahi Bin Mas'ud Hwa Akra Tukaya Hafiz Alama Akra Ani Abdurrahman As Sulami Alama Akra Aligin Abi Talib Jadi Sebetulnya Sanat Dua Tidak Bisa Dikabung Justru Kalau Kamu Nyebut Abdur Bin Mas'ud Itu Jalur Zirun Bin Hubez Yang Terus Asim Itu Bacanya Seperti itu Kuf'an Atau Kuf'uan Bilhamzah Yang Jalurnya Asim Apa Kuf'uan Akhirnya Huzuan Jadi Korban Karena Sama Coba Yang Makan Ngenyak Itu Haza Nakis Apa Haza Mahmuz Haza Mahmuz Istriza Kan Pakai Hamzah Tapi Di Masternya Huzuan Tapi Kalau Kamu Ngaji Sorok Sama Pak Tarok Mahmuz Zaya Zau Huzan Selonong Jadi Huzuan Tapi Kalau Kamu Ngaji Koran Huzuan Tapi Kalau Ngaji Sorok Nah Sekarang Is'al Juga Sama Ini Saya Yakin Alumni Ini Masih Senang Karena Jarang Guru Menerangkan Itu Mungkin Sangking Sofanya Atau Sangking Tak Taunya Mungkin Sangking Sopanya Atau Saking Tidak Taunya Coba Sekarang Masalah Terjadi Di Sa'al Sa'al Ya Sa'al So'al Terus Kamu Milih Amar Sal Sal Atau Is'al Sal Atau Is'al Is'al Ayo Ngaco Partai Partai 01 01 02 Sal Dua-duanya Imam Asim Juga Agak Konsisten Ada Beberapa Yang Dia Jelas Baca Sal Sal Bani Israel Sal Takok Siro Bani Israel Tapi Was'al Hum Was'al Il Korea Tapi Ibnu Kasir Baca Apa Was'al Hum Ibnu Kasir Semuanya Dibaca Sal Was'al Hu Dibaca Apa Was'al Hum Was'al Il Korea Was'al Il Korea Jadi Kita Baca Was'al Tapi Imam Asim Kalau Ditanya Kamu Bacanya Gitu Padahal Di Just Dua Jelas Sal Bani Israel Sal Takok Siro Bani Israel Karena Fi'el Amar Memang Kadang Orang Arab Bilang Is'al Kadang Bilang Sal Nah Coba Kalau Kamu Jadi Saya Posing Bukan Main Untuk Daftar Wali Posing Bukan Main Harus Melalui Karena Masyur 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 Ada Orang Wali Dia Ke Hutan Temannya Datang Mana Suami Kamu Wah Cari Kayu Di Hutan Semoga Dimakan Macan Orang Suami Tidak Jelas Mulai Dulu Profesinya Hanya Cari Kayu Datang Itu Kayunya Seonggok Itu Di bawah Harimau Wah Keramat Suatu Saat Cerai Terus Temannya Tadi Datang Dimana Suami Kamu Nyari Kayu Di Hutan Banyak Kenapa Kamu Sekarang Kamu Pikul Tidak Pakai Harimau Semenjak Istisah Soli Ghasadak Wali Itu Juga Pilihan Jadi Pilihan Kedua Itu Ini Kamu Ingin Daftar Mana Fekir Sabar Fekir Sudah Fekir Istrinya Judas Itu Juga Cepat Terus Ketiga Itu Jalur Alim Atau Bisa Alim Itu Jalur Pertama Tapi Kan Ya Harus Merti Sorok Mahu Iqlal Sampai Sekarang Masih Belajar Iqlal Sampai Sekarang Ya Enggak Kebayaan Kan Sekarang Tak Teruskan Lagi Sa'al Ayas Aluh Soalan Fekir Lamarnya Milik Is'al Was'al Dipakai Semua Buktinya Just Dua Langsung Sal Tapi Kalau Ada Wawu Atau Fa'imam Asim Bacanya Fas'al Fas'al Bani Fas'al Was'al Tapi Imam Ibnu Kasir Tetap Baca Apa Fas'al Luhum Siapa Yang pernah Belajar Sapa Ibnu Kasir Baca Apa Fas'al Luhum Yang kita Baca Fas'al Luhum Dibaca Fas'al Luhum Yang Was'al Luhum Dibaca Was'al Luhum Was'al Luh Dibaca Was'al Luh Luh Nah Itu Akhirnya Punya Efek Di sistem Rosam Usmani Rosam Usmani Meskipun Kita Ala Kero Ati Asim Itu Nulisnya Tetap Wawu Sin Suratul Luh Berarti Hanya Berapa Kalimat Yang Was'al Wawu Sin Suratul Luh Luh Berarti Hanya Tiga Wawu Sin Luh Gak Boleh Dalam Rosam Usmani Kamu Nulis Wawu Alif Sin Alif Ngadek Maudi Ulhamzah Baru Luh Karena Kalau Seperti Itu Bacanya Harus Was'al Jadi Kalau Ibn Kasir Ketemu Orang Nulis Was'al Begitu Dia Ngamuk Aku Raga Dui Peluang Kalau Ditulis Pakai Wawu Alif Sin Alif Maudi Alhamzah Terus Lam Berarti Hurufnya Berapa Lima Mau Tak Mau Harus Dibaca Apa Was'al Makanya Rosam Usmani Itu Harus Ditulis Tanpa Alif Tanpa Alif Maudi Ul Hamzah Supaya Imam Ibn Kasir Punya Was'al Itu Pentingnya Menetapkan Rosam Usmani Biar Kiro'ah Lain Punya Peluang Dan Itu Ada Disiplin Juga Tapi Kan Kita Sudah Kadung Ikut Partai Tadi Was'al Ya Sudah Seperti Itu Ada Lagi Menyangkut Mudo'af Kalau Kamu Nasrim Coba Mau Ngetes Pak Tarung Kiyai Kok Dites Gak Pantes Madaya Mudo Apa Coba Maddan Mamo Maddan Bahwa Maddan Wadda Kamam Kamu Pertanya Umdud Apa Mudah Ini Umdud Coba Yang Umdud Berapa Umdud Apa Mudah Mudah Apa Umdud Ya Keliru Semua Atau Benar Semua Karena Koran Pakai Dua-duanya Kan Masyur Kur'an 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 Pake Dua-duanya Ya Berarti Berarti Ada yang Yusakik Berhubung Iltiqa Sakinan Yusakik Rasul Dan Seterusnya Berarti Pernah Kor'an Pakai Apa Fakul Yusakik Pernah Pakai Yusakik Sama Ya Yoladzina Amanum Yartadda Pakai Apa Itu Tapi Ada Ayat Yartadid Nah Kita Kita Sebagai Peneliti Itu Baca Ya Allah Makanya Imam Sibawa Itu pernah Baca Kor'an Itu Sujud Berkali-kali Ya Allah Betapa Hebatnya Engkau Semua Luhat Yang Terjadi Di Arab Pernah Dipraktekan Di Kitab Jenengan Sama Kan Tidak Tau Sujud Berkor Karena Beda Malah Kadang Yartadda Baya Yartadid Makna Nibitu Jadi Makanya Ini ngaji Karena Saya Toat Sama Gus Najib Sebenarnya Saya Tidak 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 Cukup Lalu Lucu Lucunan Cukup Tidak 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 Baca Koran Itu Lama Saya Koran Itu Istilahkan Dunia Nama Hayat Dunia Lama Tidak Relax Sehingga Saya Bila lagi Betapa Mutawatirnya Koran Buktinya Sebelum Ada Imam Nafek Sudah Ada Orang Arobi Yang Ngomong Ya Nabi Allah Dan Itu Nenakan Kita Akhirnya Kita Tahu Walam Yakullahu Kufwan Akhad Meskipun Nafaknya Pakai Wawuh Karena Kita Tahu Wawuh Itu Hasil Takhfif Dari Hamzah Faham Ya Kita Kalau Ngajibab Nekah Nekah Itu Sebaiknya Pakai Yang Kufu Kafa'ah Pakai Apa Hamzah Maka Terjadi Perdebatan Ulama Pertanyaannya Gini Lalu Ketika Ada Wawuh Itu Suratun Lilhamzah Apa Ailul Wawih Seolah Lagi Kalau Ada Wawuh Suratun Lilhamzah Gambaran Hamzah Apa Memang Itu Wawuh Imam Asim Milih Memang Itu Wawuh Tapi Imam Asim Juga Agak Kosmisten Dibab Duh Mahdi Yang Anggep Itu Wawuh Dibab Kasrah Tetap Hamzah Ketika Ulama Lain Dibab Kasrah Nganggep Ya Saya Beri Contoh Imam Asim Baca Walam Yak Kulahu Kufuan Tapi Kalau Biliko Irob Bihim Pakai Disitu Apakah Hamzah Apakah Memang Ya Maka Kalau Kita Ngaji Nakhu Itu Suratul Wawih Ro'ay Imro'an Suratul Alif Suratul Ya Itu Lagi-lagi Daftar Wali Lewat Jalur Alim Ya Susah Karena Harus Melajari Itu Semua Saya Tidak Ingin Jadi Wali Lewat Jalur Fekir Saber Jutang Bongo Reso Nyawri Itu Ya Roro Damo Buju Loro Maka Berbahagialah Orang Yang Daftar Wali Karena Enggak Repot Cukup Jadi Penggemar Aman Karena Nanti Jadi Wali Terus Kecewa Karena Misalnya Jadi Wali Sablu Kodir Jalani Masuk Surga Ternyata Pengumuman Kedua Dan Para Penggemarnya Artinya Segampang Itu Yang Jadi Padahal Sablu Kodir Tirakat Puluhan Tahun Harus Ya Beliau Masuk Surga Sudah Itu Pantes Ternyata Pengumuman Kedua Dan Para Itu Andakan Beliau Khasut Tidak Aku Tira Ketenan Disa Ini Makanya Saya Juga Harus Siap Kecewa Nanti Misalnya Karena Tadi Masuk Serga Perjuangan Luar Biasa Sina Rasam Usmani Sina Kiro Asfab Amu Cuma Pengumuman Kedua Dan Para Yang Hanya Lewat Youtube Tidak Jelas Jelas Tapi Ya Sudahlah Allah Itu Baik Ya Sudah Jadi Ya Tapi Sablu Kodir Tentu Tidak Kecewa Maksudnya Beliau Orang Soleh Mesti Tidak Kecewa Cuma Segitunya Baiknya Allah Segitunya Ternyata Segampang Itu Pengumuman Gelembang Kedua Ya Sangking Rahmatnya Allah Ya Sudah Ya Saya Mohon Alumni Alumni Sini Mempelajari Juga Terutama Yang Ahli Supaya Kita Tahu Kenapa Imam Asim Baca Dua Kali Jangan Kalau Ditanya Pokoknya Guru Jadi Guru Jadi Karena Imam Asim Bias Bias Itu Yang Mau Tidak Mau Karena I'iti Mau Tidak Mau Kan Ini Ada Kasrah Sebelum Hamzah Normalnya Dikanti Apa Ya I'iti Buktinya Apa Ata Yukti Ita Anayu Wa Ita I'zakan Aslinya Apa I' Ta I'zakan Jadi Tidak Konsisten Tapi Justru Itu Menjadi Kelihatan Alim Yang Memang Tidak Perlu Konsisten Warah Sendiri Tidak Konsisten Tidak Manya Kalim Masim Ditanya Kenapa Tidak Hamzah Makanya Masjur Wa Kureisyun Yuham Awalam Yuham Wabanu Tamimin Yuham Sama Kalau Baca Itkon Baca Takbir Itu Kaedah Bani Tamim Suka Hamzah Orang Kuras Tidak Suka Makanya Nabi Tadi Gejulkannya Gitu Ya Nabi Allah Jadi Nabi Anak Kureisyun Aku Kuras Jadi Aku Baca Ya Nabi Allah Terus Orang Tamim Guyu Terus Terus Termasuk Jadi Kiru Asap Orang Yang Membiasakan Hamzah Yang Bisa Pakai Iyak Yang Biasa Pakai Takhfif 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 Pakai Apa Jadi Ini Bagian Dari Diskusi Saya Mohon Nanti Jangan Banyak Tanya Ini Acara Kampus Saya Tanya Paling Gak Suka Acara Seminan Ditanya Karena Orang Tanya Itu Dua Satu Orang Yang Tidak Peduli Waj Ngerti Ilmu Itu Tidak Terjawab Lipat Pertanya Itu Wajah Tanya Karena Tidak Tahu Satu Bawaan Bodoh Dua Bawaan Merengkel Kalau Bodoh Itu Barang App Itu Harus Ditutupi Gak Boleh Digetok Getok Kedua Itu Merengkel Merengkel Butuh Aneh Terus Ketiga Kepeng Darani Pinter Mereka Takok Kritis Tapi Kepeng Darani Pinter Tarani Pinter Tanpa Takok Tapi Karena Itu Adat Di acara Acara Seperti Ini Mungkin Nanti Ada Satu Dua Maksimal Dua Tapi Jangan Tanya Yang Tiga Jenis Itu Kamu Jangan Tanya Sesuatu Yang Kalau Kelihatan Malah Kamu Kelihatan Berdo Misalnya Tanya Sesuatu Yang Mesti Nanti Nanti Sampai 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 Mesti Tako Sampai Misalnya Sampai Tako Gus Kufwan Itu Mahmus Apa Nakis Itu Mesti Ketok Bintere Jawaban Saya Mahmus Cuma Sekarang Ditakfuf Jadi Wah Sehingga Alasurotin Nakis Seakan Nakis Tapi Hakikannya Tetap Mahmus Nah Tanya Paling Duri Itu Tanya Muta Anit Itu Yang Nabi Tidak Suka Makanya Dulu Ulama Ulama Orang Orang Dulu Rusak Itu Karena Banyak Tanya Jadi Ini Bukan Neror Supaya Punya Aturan Bukan Neror Neror Betulan Memang Supaya Kamu Punya Aturan Jadi Ini Terserah Tapi Yang Jelas Itu Materi Dari Saya Itu Cukup Harusnya Menjadi Inspirasi Saya Tidak Pernah Merangkan Koran Sedetail Ini Karena Ini Menghormati Bah Munawir Menghormati Abdul Qadir Ghusnajib Ini Ada Ghusamit Ghusdar Semua Ada Ahli Soro Pak Taram Jadi Soro Sendiri Itu Sudah Partai Partai Coba Harusnya Kalau Ngarang Soro Begini Pak Taram Mada 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 Harus Dua Kali Kalo Enggak Kupu Kupu Bisa Dua Kenapa Harus Milih Satu Iya kan Di Quran Falyamdud Harusnya Kan Bisa Falyamdud Falyamdud Quran Jelas Ada Yushakil Laha Ada Yushakil Ada Mayartadda Ada Wamay Yartadda Karena Tadi Benar Alfi Nahu Khalal Tumah Khalal Tahu Wafi Jazmin Wasyib Hil Jazmi Tahirun Kufi Jadi Kalo Ada Mudaaf Yang Posisinya Jazm Baik Jazm Karena Jazm Adalamnya Atau Jazm Yang Karena Fial Amar Itu Boleh Milih Tahirun Itu Boleh Milih Boleh Muntut Boleh Muda Boleh Firro Boleh Ifrir Paham Ya Berarti Boleh Muda Boleh Muntut Boleh Falyartadda Boleh Falyartadid Boleh Mayartadda Boleh Mayartadid Menurut Saya Mentali Kepenyun Sorun Ditulung Boleh 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 Boleh